Intro Cara ibadah juga gitu Kita-kita ini kan Saya ini punya Bapak Kiai, Mbak Kiai Punya guru yang sangat alim Seorang Kiai, Kiai Memun Itu dulu kita Kita ya, kita pengkaji ilmu Itu gak pernah tahu bedanya N.O. dan Muhammad Karena dulu Mbak Darwis itu Kedahlan itu, dulu ngajinya Bersama Mbak Hashim ketika di Indonesia yang ngaji Mbak Soleh Darat Mbak Soleh Darat itu dulu ngajinya Sama Buyut saya ke-6, namanya Mbak Soleh Asnawi, di Kudus Mbak Soleh Darat itu Dulu Alim-alimnya orang Jawa Mbak Soleh Darat Soleh bin Umar Tempatnya di Semarang, tapi beliau itu sebenarnya Orang-orang Jepara, Jepara yang dekat Kudus Setelah di Mekah Mbak Hashim ini Mondoknya ya, mulazimnya Ke Sheikh Mahfud Termas Tapi sesekali ke Sheikh Khotib Minangkabu Nah yang Mbak Ahmad Dahlan lebih sering ke Sheikh Khotib Minangkabu Sesekali ke Mbak Mahfud Singkat cerita, karena Sheikh Khotib Minangkabu sudah modern ya Terlibat organisasi dunia Pas itu beliau pengagum Muhammad Abduh, pengagum Rasit Rito, sehingga bawaannya Mbak Dahlan itu lebih pergerakan, karena beliau lebih mengidolakan Sheikh Khotib Nah Sheikh Khotib sendiri sebenarnya orang Minangkabu Jadi beliau namanya Muhammad Jadi menantunya orang Arab Oh itu dicibir Mertuanya ini, karena punya mantu orang Jawa Orang tidak Arab Singkat cerita terus Si mertuanya bilang gini Kamu jangan pernah bilang kalau orang Arab itu Mansa kanal Arab Orang yang bertempat di Arab Walakin mantakallama biarubiin fasikhin Tapi orang bisa ngomong Arab secara fasih Singkat cerita, kalau kamu tidak percaya Nanti suatu saat menantu saya kalau Jumatan Tidak usah kamu kasih tahu Langsung suruh jadi Khotib Tidak usah kamu kasih tahu Sarannya tidak usah kamu kasih tahu Kalau sekarang kan tidak Kalau dosen mau jadi Khotib kan mengumpulkan materi dulu Lucunya di antara materinya itu dari TV Makanya jadi ribet kan khutbah sekarang Kalau musim Corona ya akan ngomong Corona Musim apa ya ngomong apa Jadi lagi-lagi didikte oleh media Sebenarnya kalau ngomong kan sesuai kebutuhan umat Ini ubatnya apa Tapi tidak sesuai trending topic Itu kan kayak anak-anak gaul Ini dokter kok gitu kan aneh Singkat cerita, si Khotib ini tidak dikasih tahu Saya Muhammad tadi tidak dikasih tahu Langsung disuruh khutbah Fatakallah mabikala min fasikhin Dia ngomong fasikhin sekali Bahkan ngalai-ngalai fasenya orang Arab asli Semenjak itu beliau dapat gelar Al Khotib Orang yang cakep berpidatuh berkhutbah Hanya terus disesai Khotib Al Minangkabu Jadi orang Indonesia itu luar biasa Dulu yang namanya orang Indonesia di Arab Saudi itu dihormati sekali Karena yang kesana itu pasti ulama Sudah alim di Indonesia kesana Termasuk Mbak Ahmad Dahlan Mbak Hashim dulu karena sama-sama muridnya Mbak Soleh Darat Lama-lama yang kesana itu TKI-TGW itu mulai agak dibully Dulu Senawawi diantara Ijtihad yang dihormati itu beliau mengkritik Niyon Sewu orang yang Kan orang biasanya normalnya kan muji Muji orang mati sahid Hebat orang mati sahid itu hebat Oke kita sepakat orang mati sahid itu hebat Tapi kata Imam Nawawi Dengan syarat niatnya itu li'i'la'i kalimatillah Dan itu bawaan takdir Seorang lagi itu bawaan takdir harus mati di medan perang Tapi tidak boleh seseorang Ini niat perang tapi niatnya supaya sahid Karena kalau begitu berarti dia berniat Supaya menjadi maktulal kafir Orang yang dibunuh orang kafir Kedua dengan dia mati berarti pasukan Islam berkurang Berarti dia ingin pasukan berkurang Hanya ambisinya dia ingin langsung ke surga Misalnya pasukan orang Islam itu Sepuluh orang kafir sepuluh Kalau kamu ingin sahid berarti mati satu kan tinggal sembilan kan Nah kalau yang seperti itu sepuluh kan mati semua Gara-gara ingin sahid akhirnya perang Irawati tenanan benang mati benang melebu Kata Senawawi ya enggak Kalau kamu perang sama orang kafir ya niat menang Dengan niat menang ini kamu ingin li'i'la'i kalimatillah Tapi kalau kamu ingin sahid berarti kamu menuruti Kehinan nafsu kamu yang cepat masuk surga Itu orang Arab pagumnya bukan main Karena dimana-mana orang itu dinilai dari niatnya Faham ini ya Tapi perang loh ya dalam kondisi perang bukan teroris Perang itu hanya orang kafir yang ingin bunuh kita Itu perang namanya apa? Dulu orang cerita sahid itu hanya Pokoknya sahid itu hebat Pokoknya sahid itu hebat Sahid di medan perang itu hebat Pokoknya sahid di medan perang hebat Tapi ketika Senawawi memberi penjelasan ilmiah Jika kamu perang ingin cepat mati Ingin cepat sahid Artinya ini untuk pemenuhan diri kamu Karena kamu bayangkan langsung masuk surga Kamu lupa bahwa dengan kamu dibunuh Kekuatan Islam berkurang Akhirnya beliau memberi penjelasan Sahid itu bagus Terus itu sebagai takdir Hanya takdir itu kita perang yang ingin menang Tapi takdirnya Mati Jangan dibalik Oleh Oleh perang rapati tenanan Benang mati Namun buhu Itu yang pertama Termasuk ulama yang pertama memberi penjelasan itu Sahid Nawawi Akhirnya melahirkan kekaguman yang luar biasa Dengan takdir munirnya Terus beliau itu orang yang relax Kalau menjelaskan ilmu Ini juga guru-gurunya Mbak Hasim Mbak Guru sama Mbak Hasim Sama Mbak Ahmad Dahlan Sahid Nawawi Jadi dulu yang alim di Arab itu Ada Sahid Nawawi Ada Sahid Khotob Minangkabu Ada Sahid Bakir Jogja Ada Sahid Mahfud Termas Itu orang Indonesia Banyak sekali yang alim Bahkan diantaranya yang dikagumi Al-Azhar Itu juga orang Indonesia Nama Sahid Abdul Manan Itu membahnya Sahid Mahfud Termas Itu pertama ada dikabesar Indonesia di Mesir Itu termasuk Barokahnya Mbak Abdul Manan Tadi itu juga orang Indonesia Jadi Pemahaman ulama Indonesia itu khas Termasuk ketika memaknai Nawah Sahid Ketika memaknai apa? Sahid Itu unik Ketika Senawawi diuji Dulu yang namanya ulama Diuji dulu oleh seratus ulama Jadi dulu ya ada kompetisi Imam Bukhari diakui jadi alih hadis itu Diuji oleh 100 orang alih hadis Sanat dibulak-balik Matanya dibulak-balik Tapi beliau tetap Bisa mengembalikan proporsi sanat itu Senawawi pernah diuji gini Ayul Afdul Al-ulama' Awis Salatin Keren mana ulama' Sama raja Sama orang-orang kaya Sama penguasa Ya keren ulama' Terus dibully sama orang Tapi setahu saya Banyak ulama' Yang ngantri di rumahnya raja Tapi saya tidak tahu Melihat raja Antri di rumahnya ulama' Sebanyakkan kan Mungkin ustadz atau kiai Yang antri Ngajukan proposal kan Kan tidak Kalau raja kan Tidak pati itu Malah tidak usah antri Kiainya sudah nyambut Sebelum datang Jawabannya lucu Senawawi itu Dan yang tanya itu Langsung diam Ya karena ulama' Itu tahu fungsinya uang Sehingga cara nyari Sampai seperti itu Sementara raja-raja itu Tidak tahu fungsinya ilmu Makanya tidak pernah Sewan ulama' Jadi kan Jadi ya Ya dianggap enteng Ulama' kan tahu Fungsinya uang Tahu untuk pondok Sementara raja Tidak tahu fungsinya Ilmu Jadi itu khas Jawa Khas Jawa Khas Indonesia Apa-apa yang Menurut orang banyak Dengan tanda kutip Itu buruk atau baik Itu orang Jawa Menafsirkan itu Gampang saja Sehingga semenjak itu Jawa itu Dipandang betul Saya punya kitab Namanya Kodoyal Khaji Wal Umrah Itu terbitan He'atul Ulyah Rapsudi Milik Wahabi Itu diantara fatwa Yang dipakai untuk Solusi Muskilatul Khaji Problem-problem Khaji kekinian Itu fatwanya Seh-seh yang dari Indonesia Termasuk Seh Khotib Minangkabu Seh Nawawi Banten Seh Bakir Nur Jogja Misalnya begini Dalam fatwa-fatwa Yang menyulitkan kita Sampai sekarang Jadi perdebatan Ketika sofa Dan marwah itu Dengan batas tertentu Saya ulang lagi Dengan batas tertentu Mau tidak mau Atas nama Kebutuhan Itu kan butuh Perluasan Karena kalau naik Turun Itu mudah Disepakati ulama Jadi misalnya Gini ya Saya punya tanah Seluas ini Pasti orang akan mengatakan Sampai bawah ya Tanah saya Sampai atas Tanah saya Itu Mujmah Aleh Disepakati Sehingga Nabi Nabi menghentikan Al-Ka'bah Mintuhumil Ardi Ilas Samak Ka'badun Ka'bah sampai ujung Bumi Sampai ke arah Semuanya Ka'bah Sehingga Tidak ada perdebatan Ulama ketika Mujid Haram Ditingkat Kemudian yang di atas Sholat Tetap dia menghadap Ka'bah Tidak harus diluk Melihat di bawah Tidak Karena Ka'bah Sampai langit Sama Tanah Anda Kamu tingkat Sampai 10 Tidak ada tetangga protes Karena bawah Sampai atas Tanah Anda Tapi kalau diperluas Tanah Anda Kamu luaskan Setengah meter saja Atau 3 senti saja Sogeger Tunggu Karena dimana-mana Batas itu Ya tadi Kalau atas Bawah miliknya Kalau samping Tidak Sampai jumpa